The Best Rumah Sakit Umum Pusat Sanggla Rumah Sakit Umum Pusat Sanggla menggelar Bali Kembain Clinical Meeting kelima di Denpasar pagi tadi Dalam kesempatan itu, RS UP Sanggla memberikan penghargaan kepada dua dokter asal Australia Dr. Chris Wilkinson dan Dr. Rochali Greville berupa sertifikat visiting specialist yang diserahkan oleh Direktur RS UP Sanggla Dr. Ana Ayu Sri Saraswati UP Sanggla Dr. Ana Ayu Sri Saraswati acara ini merupakan bentuk apresiasi dan kerjasama antara Rumah Sakit Umum Pusat Sanggla dan Rumah Sakit di Australia Para dokter dari Australia sudah sering melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan berbagai ilmu kedokteran khususnya ilmu kebidanan dengan inisiatif dan biaya sendiri Melalui acara ini diharapkan kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan sehingga kualitas dan kemampuan para dokter di Bali khususnya dapat lebih ditingkatkan Ditambahkannya kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga angka kematian ibu bisa ditekan sekecil mungkin Saat ini di Bali, angka kematian ibu melahirkan adalah 68 per 100 ribu kelahiran sementara angka kematian ibu nasional mencapai 359 per 100 ribu kelahiran Sementara Ketua DPC Veto Maternal Objin RS UP Sanglah Dr. Ana Agung Ngurah Jaya Kusuma mengatakan acara Bali Combined Clinical Meeting kelima sangat bermanfaat untuk mengetahui pengalaman dan ilmu kedokteran terbaru dari dokter-dokter Australia khususnya dalam menangani pasien terkait dengan bidang kebidanan Melalui kegiatan ini diharapkan angka kematian ibu melahirkan di Bali dapat terus menurun Saat ini angka kematian ibu melahirkan di Bali sudah berada di bawah target nasional yakni 68 per 100 ribu kelahiran Target nasional adalah 102 per 100 ribu kelahiran Output yang sebenarnya dual kita adalah bagaimana Bali di seger Bali ini dan juga turunan namanya turunan usaha yang bersama-sama bisa berkontribusi terhadap pengurangan angka kematian ibu yang kita masih tinggi nih, kita masih 300-an yang kita inginkan adalah 102 Bali sendiri sebetulnya sudah sangat di bawah angka kematian ibu nasional tetapi ini akan kita turunkan lagi kita tidak melihat cuma apa-apa tapi kita melihat trendnya naik atau tidak karena kalau jumlah angka barangkali kecil tapi kalau itu trendnya meningkat, ini jadi masalah jadi inilah salah satu upaya kita dengan SDM kita yang meningkat kualitasnya nanti mereka akan menjadi rumah sakit-rumah sakit daerah dan ada yang juga nanti terlakan di fasilitas ketan yang lain jadi masalah kematian ibu dan anak ini bisa kita perbaiki lah serangkaian Bali Combine Clinical Meeting ke-5 telah digelar berbagai kegiatan lain di antaranya workshop, seminar kebidanan dan tinjauan ke RSU Pesanglah untuk melihat kegiatan kedokteran khususnya di bidang kebidanan Diana Putra dan Yudi Bali TV